Halo teman-teman semuanya kita jumpa lagi di Susana Wanggai Channel hari ini saya ada di kota Merauke nah kota ini adalah kota yang letaknya di ujung timur Indonesia dan berada di bagian selatan Provinsi Papua dan kota Merauke ini juga berbatasan langsung dengan negara Papua Nukini besok saya akan kembali ke Jayapura jadi sore ini saya putuskan untuk cari anggrek Merauke dan ini sekarang kita sedang menuju ke Wasur disana ada Taman Anggrek Bualas nanti kita sama-sama lihat seperti apa anggrek-anggrek Merauke yang cantik-cantik dan unik-unik anggrek-anggrek Merauke itu oke teman-teman mari kita nikmati sore ini dengan cari anggrek Merauke Oh ya teman-teman jalan ini juga adalah jalan menuju ke arah perbatasan yaitu Sota yang berbatasan langsung dengan Papua Nukini Oke kita sudah tiba di sini yang pas ada di Tongung Biru ini inilah tempatnya kita turun teman-teman sore Bapak bagian Bapak kabar baik-baik puji Tuhan Bapak masih mulai lihat anggrek dulu ya Mama ada Oh Mama di luar Oh sekarang Bapak baru anggrek di luar di tersebut lain di luar Oh itu ya Oh anak-anak ini jalan masuknya teman-teman ke rumah beliau Bapak Dominikus kaise nah di depan sana kita lihat itu ada rumah-rumah anggrek Oke nanti kita lihat bagaimana di sebelahnya juga anak laki-laki kalau yang ini ini bapak-bapak punya bapak yang lama paling sana itu anak laki-laki dan anak ini perempuan Oh luar biasa dimana lagi Oh yang sana lagi ujung sana iya wah hahaha jadi ini semua ini oke 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 Ayo kita masuk lihat lihat dulu belom dia ini baru buah setelah baru bunga baru buah ini anggrek dendrobium kanalikulatum atau biasa disebut sebagai anggrek bawang ini mirip sekali teman-teman dengan dendrobium karoni ya jadi teman-teman seperti yang tadi Bapak Dominik ini sudah sampaikan bahwa ini adalah usaha keluarga jadi anak-anaknya juga punya kebun-kebun anggrek masing-masing Pak ini lihat ini Bapak Dominik punya anggrek-anggrek di sini beliau jual anggrek ya Bapak sudah jualan eh sudah usaha anggrek ini berapa lama Bapak sudah dari tahun 75 tahun 75 ini beliau ini jadi Bapak dapat anggrek di mana dapat anggrek di alam wasur sendiri di sini di wasur ya lihat ini ada anggrek nenas hampir semuanya nenas berkembang di sini rata-rata nenas itu nenas yang warna putih pink seperti gini punya saya juga lagi musim-musim kembang itu ya kemudian itu antenatum kita lihat antenatum yang kecil ya ininya kecil warna merah iya jadi anggrek-anggrek yang ada ini teman-teman ini adalah anggrek-anggrek yang tercamputan langsung dari hutan seperti tadi Bapak Kaize sampaikan bahwa ini adalah anggrek-anggrek yang beliau ambil langsung dari hutan sekitar sini yaitu hutan wasur nah kita bisa lihat seperti begini beliau ambil langsung dengan ada kulit-kulit kayunya kulit-kulit batang pohon yaitu dijadikan sebagai media ini biasa di sini disebut sebagai anggrek-anggrek Cecilia eh no no ini Yohanis toh nih Yohanis ini Yohanis Yohanis dendrobium Yohanis ini harum sekali di sini beliau punya ini nenas lagi ini banyak nanas ini nanas-nanas yang berbunga Oke ini ada anggrek kelinci atau dendrobium antenatum ini harus cari yang longhorn atau telinga panjang antena panjang itu bagus sekali ada kalau ini ini lihat yang ini ada dua jenis ini iya secara yang telinga panjang kah ini Yohanis lagi jadi ini anggrek-anggrek Yohanis jadi anggrek-anggrek yang ada di Merauke hanya ada di Merauke ini dendrobium Yohanis harum sekali ini ini cantik sekali ini saya tidak tahu ya namanya apa yang ini ini antara ini sepertinya ini alam ya persilangan alam juga antara dendrobium antenatum kelinci dengan mungkin dengan kanalikulatum anggrek bawang yang kecil jadi warnanya seperti begini kanalikulatum kanalikulatum tapi jenis kuning ini Oke kalau ini yang putih tuh ya putih bapak ini yang putih tapi ini Aduh kalau kena air terus begini nanti busuk ya tuh sepertinya banyak di cepat busuk sudah dimatih ada separuh aku taruh dimana liat-liat ini ferninha banyak ini berkembang semua sapu juga ada berkembang banyak ya ada ferninha yang kecil-kecil-kecil kah yang ini yang kecil ini Oh kecil-kecil ini di sekolah ambil Bapak ini kalau ambil di hutan begini terhabis ada terus ada terus ya ada terus oke ferninha tapi ferninha kok di besar begini ada yang dipu kecil kah ini barang lima begitu ini ini lihat dina du ini apa nih dipunya ini panjang sekali ke atas Wow ya teman-teman anggrek ini unik sekali ini seperti ferninha tapi petalnya panjang sekali eh lihat ini nih ini dendrobium diskolor banyak ini ini beliau punya ini ini yang biasa dibilang anggrek dendrobium sisilya tuh ada ini ini sisilya ini cantik sekali oke oke ikal jahapura dekat ini suambil semua ya ini bapak bu anak-anak ini semua yang ini semua yang punya anggrek ini ya oke sekolah ini jadi yang di sebelah-sebelah juga ya sebelah juga jadi bapak rasa bagaimana usaha anggrek gini iya usaha anggrek begini sudah bagus cuma bapak dan suwadaya ini yang agak oh ya masih masih ada sejenisnya banyak cuma semua kan harus ya iya masih-masih dosun tau ya oh begitu jadi ini bapak ambil dari hutan ambil dari hutan ini tidak akan habis kah di hutan tidak akan habis selalu banyak selalu ada selalu ada selalu ada ini sampai ke PNG sampai ke PNG dia dari Merauke lari ke Papua Nugini Merauke lari ke Papua Nugini jadi kalau lihat bu ya kalau lihat yang ini di seluruh dunia dunia terus di seluruh Indonesia dia tidak ada hanya ada di Papua dia hidupnya daerah Merauke ke Australia oke iya kalau Papua lain dia tidak ada iya 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 ada daerah ini yang muncul-muncul ini ini bunganya ini kabur-kabur lagi gimana oke oke ini ini daunnya seperti begini memang daunnya seperti bawang jadi disebut anggrek bawang ya iya oke iya daun bawang iya 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 kalau itu dari tadi yang warna coklat-coklat merah tuh itu juga ada iya cuma sudah malam itu lagi jenisnya terlalu banyak ini lihat ini lihat anggrek kelincinya tapi kelinci macam kelinci-kelinci keriting antenatunya ini kan lucu oke aduh ini datang sore sampai sudah malam seperti begini di sini nih tadi datang terlambat sekali jadi akhirnya kita dapat malam di tempat anggrek yang indah ini tapi tidak apa-apa kita lihat lagi sudah dapat sedikit anggrek senang sekali oh ada papa nama di sana ya oke saya ke sana ya saya lihat ya lihat pemandangan indah di sana dengan rumah-rumah anggrek suasana yang kelihatan sangat apa ya sejuk di malam hari kalau kita lihat seperti itu ini Bapak ada kasih tunjuk ini sayang kita datangnya malam sore jadi akhirnya seperti begini ini kalau datang di sini ada cuci oh ya oh Bapak ajak kita kesini juga nih ini baru ya sebelumnya saya datang kan terlalu begini Bapak ya ini ada mayana-mayana tanaman-tanaman hias lain juga ada di sini jadi seperti begini jadi untuk tempat foto-foto juga sangat bagus sekali ya jadi bagi teman-teman yang datang ke Merauke jangan lupa untuk singgah di sini ini jalan ke Wasur arah Wasur di sini taman wisata Bualas ya di sebelah-sebelah juga semua ada ada yang jualan anggrek ada yang punya koleksi-koleksi anggrek silahkan lihat di sini Anggrek-anggrek Merauke jadi anggrek-anggrek perbatasan yang sering saya kasih keluar di video-video saya nah ini dia tempatnya tempat indah sekali kan nah disini bisa mancing juga ada ikan apa betik iya Mujair Mujair semua jenisnya kan ada ya termasuk udang-udang udang juga ada udang masuk lu yang ah biasanya pancing dong biasa gigit iya kak iya wih hendelan nanti kalau apa kalau musim yang panas kering dia tidak pernah kering-kering karena bapak sudah suruh beko kasih dalam dia oke waduh bapak terima kasih banyak ini berarti harus kembali lagi nih datang di siang besok sesu-su berangkat lagi masalah kita datang tadi pagi dari boven jadi eh dari tanah merah ini yang apa nama ini jadi kalau ke arah wasur kalau mau ke perbatasan sota nanti di sebelah kiri kita lihat di sini selamat datang di taman Anggrek Buala Bualas ha ini sudah malam tidak terlalu kelihatan ya teman-temannya di bawah situ Bualas ya di atas selamat datang jadi nanti bisa dilihat seperti itu dan jangan lupa untuk singgah oke oke ya di singgah oke ya baik semuanya kita harus say goodbye ini harus dicipi ini tanam semua ini jadi kesini harus pakai masker ini apa Oh ini mas anakan ini ini sarang semut ini tuh sarang semut ini Bapak sampai bawa sarang semut datang untuk tanam disini pasti di hidup di hidup di hidup Oh ya teman-teman ini adalah sarang semut di merauke disebut musamus nah ini teman-teman mungkin lihat fotonya seperti begini gambarnya itu bisa melebihi ukuran tinggi manusia dan ini hanya ada di merauke dan Australia jadi ini bapak dibawa disana nih dari hutan dari hutan terus tanam dia setelah itu ada perlakuan khusus begitu kak macam masih harus siram kak atau apakah siapa dia begitu ya ada itu setelah tanam seperti begini Bu ya Iya ya kalau sudah taruh makanannya dia akan ambil tanam ini jadikan dicampur dengan tanah jadikan rumah Oh gitu ya rumah semut ya jadi harus ada seru itu harus ada rumput-rumput begitu yang kering yang mengering kering ya oke baik-baik-baik terima kasih banyak Tuhan berkati Bapak semuanya anak-anak oke Mama tadi mana Oh mama di dalam oke ında ya Bapak kita cek kan jalan dulu ya hormat-hormat ab Nossa